Oke guys, ya, back lagi ya sama gue, kanan datang ya, bisa bong ya, oke Ya, hari ini gue mau bahas BBTN ya, ini laporan kuartal 1 ya, udah keluar Ini grafiknya BBTN, sempat tinggi banget nih, tau-tau turun, turun-turun, dan ini mulai arah naik lagi ya Mulai arah naik lagi Oke, jadi laporan keuangan ini penting buat lo guys ya, jadi inilah keputusan, salah satu momen penting lo ya Kita yang fundamentalis, memutuskan kita mau hold saham ini atau mau jual, itu disitu guys ya Jadi, saham itu sebenarnya low risk high gain, risikonya kecil, gainnya gede, kalau lo rutin baca laporan keuangan Semua saham yang lo pegang Saham itu jadi high risk, high gain, karena lo gak baca laporan keuangannya Makanya lo jadi high risk, disitu loh Hari ini yang heboh apa, WIRG ya, pada nyangkut ya, ARB terus ya Sama bank-bank digital tuh, pada turun semua Ya gue sih cuma bilang, gue udah bilang dari dulu, di beberapa video gue Gue pengen liat deh, yang PBV-nya gede-gede itu, mau tahan sampai berapa kapan Nah, itu kan PBV-nya gede-gede semua itu WIRG, Buveli cuma RP-14 Lo mau tahan sampai kapan itu Lo masih jebel, sama apa ya Ada yang mau naik gak? Nah ini juga nih, gue udah bilang nih PBV-nya 20 ke atas, 29 kali waktu itu Piro gak percaya dulu, ya bilang akan tembus lewat 3 ribu Ya PBV lu udah kelewatan PBV udah kelewatan, ya pasti akan jeblo suatu hari Ingat ya guys, semua saham akan kembali ke fundamentalnya Akan kembali ke fundamentalnya, gak bisa dia gak kembali Akan kembali, emang fundamentalnya di harga segitu dia akan kembali Kalau dia terlihat naik sekarang, itu pasti ada yang nge-pom Pasti Dan nge-pom itu aja butuh duit Butuh duit, puluhan ratusan miliar itu untuk nge-pom barang-barang gitu Atau lebih mungkin ya Kayak Gotoh juga jeblos kan, sama green shoe-nya Green shoe-nya Sampai jeblos loh, orang tuh panik Panik, ini karena value-nya ini gak ada gitu loh Sampai green shoe-nya jebol loh Kalau perusahaan bagus, gak perlu green shoe-green shoe-an Oke ya, sekarang gue mau bahas BBTN ya Introduksi gue kepanjangannya Ini gue ngomong gini buat lo yang datang bener-bener pemula banget Dunia saham, kali aja lo nangkering di channel gue Gue cuma bilang, saham itu apapun dia akan kembali ke fundamentalnya Harganya akan kembali Jadi kalau udah liat lo, kayak bank-bank digital tuh PBV-nya gila-gilaan gak masuk akalnya Sekarang udah waktunya jeblos mereka semua ya Arto, apa lagi Bank Raya Indonesia, apa Agro Lo gak tau bank-bank apa lagi PBV-nya gila-gilaan kemarin tuh, gak bener tuh Ya, pasti akan jeblos itu suatu hari Tunggu waktu aja Oke, kuartal 1 2019 BBTN 24 triliun ya 24,15 2020 dia jeblos parah guys, 16 triliun Minus 32 persen, makanya dia jeblos waktu itu Ya Kalau lo liat BBTN di 2020 Ini dia terpukul parah pasti nih, nah terpukul parah lah 2019 kan dia Ya disini ya Eh sorry Oh ini gue ambil dari 2019 ya Nah disini dia terpukul parah nih, memang terpukul parah Ya Terpukul parah 2020 ini karena jelas 2021 dia mulai pulih Naik 15 persen, 19 triliun ya Tapi belum ada, belum se-level ini ya 2019 Dan 2022 dia naik 12 persen nih Kuartal 1 ini 21 triliun Ya udah mulai arah naik, udah pulih Jadi lo udah bisa nafas lega guys Dia 2 kuartal ini udah bagus Lo udah bisa nafas lega yang pegang ini Tapi tetep ekuitasnya belum setinggi dia di kuartal 1 2019 ya Jadi Masih tinggian 2019 Ya kayak gitu Ekuitas tuh penting ya guys Pokoknya intinya Gue tuh termasuk yang strict soal ekuitas ya Nah itu tolak ukur gue nilai perusahaan sehat atau enggak Kenaikan rata-rata Sebenernya rata-rata minus Karena kan 2020 kan dia minusnya gede Tapi gue gak fair guys Kalau gue Pakai data ini Ya Jadi gue pakai rata-rata 2 ini aja Jadi rata-rata yang gue ambil 14,16 persen ya Berarti per bulan rata-rata kira-kira dia naik 1,11 persen book value-nya Per bulan Ya Jumlah saham beredar tuh ada 10,4 miliar Book value-nya itu sekitar Bukan sekitar pasti 2300, 1500 1800 dan sekarang 2049 ya Masih tinggian book value dia 2019 2300 ya Nah dengan kenaikan rata-rata Ini 14 persen Dalam 2 tahun ini Maka gue proyeksikan book value dia nanti di kuartal 1 2023 tuh ini ya 2339 Tapi gue bisa kira-kira proyeksikan kira-kira dia di kuartal 2 ini April sampai Juni ini Gue tinggal pakai CAGR kalkulator aja guys ya Ini Kesini Lo bagi 12 deh Ketemu Naiknya itu sekitar 1,11 persen per bulan Berarti kalau gue kaliin 3 1,11 persen 1,11 persen 1,11 persen Maka kira-kira di bulan Juni akhir ya Dari April sampai Juni dia akan nyara-nyara kesini 2117 Nih Ya harga Eh sorry book value-nya ya Book value-nya akan ada di sekitar angka ini 2117 Harga rata-rata saham saat itu 2.500 Ini tertinggi banget guys ya Lalu 17.700 Dan ini naik dikit 1.800 Dan ini masih agak turun ya Sentimennya mungkin masih agak Negatif dikit Nah gue Proyeksikan ya di PBV-nya kan rata-rata segini 1,07 1,13 1,04 Dan ini emang agak turun trennya Ya Rata-rata 1,02 ya Jadi kalau gue proyeksikan harganya pakai 1,02 Maka sekarang BBTN Kemungkinan besar proyeksnya di harga 1778 Di kuartal 2 2022 April sampai Juni nih Sekarang Ya 1865 ya guys Meningkat PBV-nya Berarti 1865 lu bagi 2117 Kira-kira sekarang Book value-nya Ya Sekarang PBV-nya 0,8 Berarti guys ya 0,88 Ya Ada peningkatan dari 0,84 Berarti sekarang dia di 0,88 Cenderung naik Jadi dia punya potensi guys Sekarang Naik ke arah 1 2117 Ada potensi tapi Gue harus lihat laba dulu ya Karena ini dia kecil ini Kenapa Ya PBV-nya Biasanya hubungannya sama laba ya Oke Jadi harga proyeksi gue 1778 ya Harga wajarnya Kira-kira di April sampai Juni ini Bergerak di arah sini Sekarang udah tembus 1880,84 Terus laba Labanya 723 miliar Lalu turun 457 miliar Turun 36% 2021 625 miliar Naik 36% Udah mulai pulih Dan sekarang 774 ya Naik 23% ya Labanya lebih hebat Dari laba dia 2019 Jadi ini laba terbaik nih Selama 4 tahun terakhir ini Ya Terang Laba terbaik ini ROE ROE 2,9% Karena ini per kuartal 1 Terus kali 4 ya Berarti kira-kira ini kan 8 9% lah Ini juga 9% Dan ini 12% 3,6 12% Nah Ini ROE terbesar guys Selama 4 tahun ini Ini ROE terbesar ROE nya bagus Untuk kuartal 1 Di angka segini ya Bagus Di IPS nya Kira-kira Dua ngeleksinya segini 73 sekarang Perlembar saham Yang bakal lu dapat nanti Ini harus kali 4 sih Kali 4 Berarti nanti IPS nya kira-kira 200 80 ya Iya 280 Terus DPS nya Nah guys Ini DPS nya Dividend yang pernah dibagi Waktu itu 53 Ini terbesar nih Waktu itu 2018 Terus turun 1,97 Terus kuartal 1 2,22 2,22 Ya dengan Dividend yield Kira-kira Hanya 1,16% Ya Ini DPR nya Ini salah ya Angkanya Karena gue masih Kuartal 1 Tapi gue liat di RTI Tapi dividend nya Benar 1,16% Nah Gue liat di RTI Itu DPR nya DTN cuma 10% Guys Nah ini Ini DPR nya Gue kurang suka Kecil Makanya lo cuman Dapat dividend yield 1% 1,16% Ya Jadi lo cuman Dapat 1,16% Karena Dia DPR nya Selalu kasih 10% Rutin guys Pokoknya ya Yang gue dapet Dia tadi RTI Itu kecil Ya Sangat kecil Gue standar tuh Minimal DPR 30% Nah Nah ini yang bikin Bikin BTN itu Gak semenarik BRI Ya gak semenarik Yang lain BNI Atau BCA Gitu Ya Karena dia DPR nya Kecil Ya Sebenernya dia bisa punya Potensi Dapat Harga Dinaik harga Lebih mahal Karena Keasalkan dia kasih DPR nya Lebih gede 30% 40% 50% Maka Masih dia PBV nya lewat 1 Sekarang kenapa dia Di harga 0,88 Ya Karena DPR nya Kecil Guys Nah Pair nya ini kan Sekitar 3,14 Ya Jadi Lo coba dapet 1% Dia dapet 3% Dan sekarang nih Pair nya di angka Ini harus dikali 4 sih Pair Gue lupa ya 12 ya Dia harusnya dapet 12% Dia pendapatannya gede guys Gede Tapi Karena gede Tapi lo cuman dapet 1% Kayaknya kan 3x4 Kan 12 ya Dia dapet 11 Lo dapet 1 gitu Kayak gitu Sebenernya Karena lo hanya dibagi 10% gitu DPR nya Nah ini guys Jadi kurang menariknya Bank BTN Adalah Karena DPR nya cuman 10% Ya Dividend nya lo cuman Dapet segini Gitu guys Makanya dia gak Semenarik BRI Ya Gitu aja Jadi gue simpulin aja nih guys Ya Gue pribadi Kurang ya Sebenernya bagus semuanya Cuman karena dia DPR Kayak gitu Jadi gak menarik Kurang menarik Gitu loh Ya Jadi gue simpulin aja guys Lo yang pegang Dia lagi pulih nih guys Ya Ini beneran pulih Bagus Naiknya besar Antara 14% Ekuitasnya Dan cenderung Bakal harga Proyek Sekarang PBV Di angka 0,88 0,88 Value kira-kira 2.100an sekarang Dan berpotensi Sampai 2.300 Di kuartal Tahun depan Kota 1 tahun depan Dan Ya Satu-satunya Yang gue sayangkan Dari Bank BTN Adalah DPRnya itu Kecil banget Cuman 10% Gitu guys ya DPRnya Cuman 10% Kecil deh Itu yang bikin Nanti harganya Gak terlalu Orang gak terlalu Tertarik disitu nanti Itu menyebabnya Yang Itu bakal bikin Orang gak terlalu Tertarik disana Di Bank BTN ini Oke guys Sampai sini aja Semoga info ini Bermanfaat buat lo ya Oke Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena datang Gak bisa bohong Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video